Selamat pagi Kita sama-sama kita memeninggikan Tuhan kita Kita angkat pujian Terima kasih Tuhan Untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Terima kasih Yesus ku Buat anugraya kau biasa Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Terima kasih Yesus ku Buat anugraya kau biasa Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Sebab hari ini Tuhan adakan Tuhan adakan Syukur bagimu Mari kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Pada pagi hari ini Kami boleh kembali datang bersama-sama Untuk mempelajari firmanmu Tuhan kami serahkan Waktu pembelajaran firman kami hari ini Kedalam tangan pimpinan Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Saat ini kita mau bersama-sama Kita mau mendengarkan Pembacaan Alkitab Dari Markus Pasalnya yang ke-9 Ayatnya yang ke-14 Sampai 29 Markus Pasalnya yang ke-9 Ayatnya yang ke-14 Sampai 29 Ketika Yesus Petrus Yakobus Dan Yohanes Kembali pada murid-murid lain Mereka melihat Orang banyak mengerumuni Murid-murid itu Dan beberapa ahli Taurat Sedang mempersoalkan sesuatu Dengan mereka Pada waktu orang banyak itu Melihat Yesus Tercenganglah mereka semua Dan bergegas menyambut dia Lalu Yesus bertanya kepada mereka Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu Guru Anakku ini ku bawa kepadamu Karena ia kerasukan roh yang membisukan dia Dan setiap kali roh itu menyerang dia Roh itu membantingkannya ke tanah Lalu muridnya berbusa Giginya bekertakan Dan tubuhnya menjadi kejang Aku sudah meminta kepada murid-muridmu Supaya mereka mengusir roh itu Tetapi mereka tidak dapat Maka kata Yesus kepada mereka Hai kamu angkatan yang tidak percaya Berapa lama lagi aku harus tinggal diantara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari Lalu mereka membawanya kepadanya Waktu roh itu melihat Yesus Anak itu segera digoncang-goncangnya Dan anak itu terpelanting ke tanah Dan terguling-guling Sedang mulutnya berbusa Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya Sejak masa kecilnya Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api Ataupun ke dalam air untuk membinasakannya Sebab itu Jika kau dapat berbuat sesuatu Tolonglah kami dan kasihanilah kami Jawab Yesus Katamu jika kau dapat Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Segera ayah anak itu berteriak Aku percaya Tolonglah aku yang tidak percaya ini Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun Ia menegur roh jahat itu dengan keras Katanya Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli Aku memerintahkan engkau Keluarlah daripada anak ini Dan jangan memasukinya lagi Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak Dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya Anak itu kelihatannya seperti orang mati Sehingga banyak orang yang berkata Ia sudah mati Tetapi Yesus memegang tangan anak itu Dan membangunkannya Lalu ia bangkit sendiri Ketika Yesus sudah di rumah Dan murid-muridnya sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa Berbahagialah mereka yang membaca merenungkan Terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka Nah anak-anak dalam bagian yang kita baca hari ini Diceritakan bahwa ada seorang anak yang kerasukan roh jahat Dengan kondisi yang sangat parah Sampai bisu dan tergoncang-goncang Ini adalah kondisi kerasukan yang sangat parah Roh jahat yang merasuki anak itu Terus menyiksa anak ini Dan hal ini sudah dialami anak ini Sejak dia masih kecil Sehingga dia sangat tersiksa Dalam kondisi anak yang sedang tersiksa Nah ini orang tuanya meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Namun dari apa yang disampaikannya Terlihat bahwa dia kurang percaya Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus Jika engkau dapat berbuat sesuatu Nah ini menunjukkan dia kurang percaya kepada Tuhan Yesus Jika kamu mampu kamu lakukan Jika kamu tidak ya tidak apa-apa Dia tidak percaya secara penuh bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan sesuatu Nah pada waktu itu Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia mampu Dan dia menyembuhkan anak yang sedang kerasukan itu Pada waktu itu Tuhan Yesus kembali menegaskan Bahwa dia bukan hanya dapat berbuat sesuatu Dia dapat melakukan segalanya Akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan anak itu Nah dari apa yang diceritakan diatas Apa yang dapat kita pelajari hari ini Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa Ada sesuatu yang sangat penting Yesus sanggup melakukan Pelepasan total terhadap anak yang kerasukan roh jahat itu Sehingga dia bisa sembuh Padahal dia sejak kecil sudah mengalami kondisi seperti itu Yesus mampu menyembuhkannya Nah demikian pula ia mampu Melepaskan segala belenggu yang ada di dalam diri kita Masing-masing kita punya keterikatan Masing-masing dosa yang terus kita lakukan Setiap hari datanglah kepada Tuhan Mohon Tuhan bantu kita Lepaskan kita dari ikatan dosa itu Dan dia Allah yang mampu menolong kita Mungkin kita terikat dengan dosa-dosa Yang tidak dapat kita hindarkan Kecanduan-kecanduan yang terus membuat kita Tidak bisa lepas darinya Saat ini jika kamu lepas Datang kepada Tuhan Mohon pertolongan Tuhan Dia Allah yang mampu Dia Allah yang hadir di dalam hidup kita Untuk menolong kita lepas dari segala ikatan yang ada Kiranya Tuhan memberkati kita semua Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur hari ini Firman-Mu kembali menyingatkan kepada kami Bahwa Engkau Allah yang mampu Engkau Allah yang dapat menolong kami Tuhan kami mau menyerahkan segala keterikatan kami Segala pergumulan kami ke dalam tangan pimpinan-Mu Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Devosi kita hari ini selesai Kiranya Tuhan memberkati kita semua Solidio Gloria Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati